Al-Fatihah Masalah bunga bang Riba atau bukan Kalau saya ikut Ulama yang mengatakan riba Jadi Kita lebih berhati-hati Adapun kita Sekarang gak bisa berhindar Daripada riba Kita gak bisa berhindar daripada riba Artinya kita akan Kena debu riba Tapi insyaallah Ini sudah namanya Amul balwa dan insyaallah Allah maaf Seperti kejadian Daripada Di dalam kitab Fatul mu'in Ada penjelasan tentang Masalah Tai tikus Gak enak ngomong ya Kotoran tikus Banyak kotoran tikus Maka ketika sudah Amul balwa kotoran tikus Maka ma'fu Dima'ab Artinya ketika kita kenjak Dima'ab Tapi jangan katakan itu Tapi jangan katakan itu Tai tikus Halal Kita lalu kita makan Jangan katakan itu Tapi kita ma'fu Dima'ab Bila mana Keinjak Sama dengan Mengambang Jangan katakan itu Halal Tapi bila mana Kita Keinjak Artinya Kita Ya Kita Bisa Memperoleh itu Tanpa kita Sadari Insyaallah Dima'ab Insyaallah Dima'ab Insyaallah Jalan inilah Yang lebih Baik Lebih Nyaman Imam Abu Hanifa Rahimahullahu Ta'ala Satu saat Imam Abu Hanifa Ada Seorang Berhutang Sama dia Sama beliau Ketika Berhutang Ya Hutangnya banyak Lalu beliau Ke rumahnya Di rumahnya itu Orang itu Ada Tembok Tembok itu Ada debu Lalu diambil Debunya Ketika diambil Debunya Disiramin ke Pohonnya Dia gak tahu Kalau Orang itu Telah berhutang Kepadanya Imam Abu Hanifa Disiramin debu Ke Pohonnya Takut Kalau itu Menjadi riba Padahal riba Bukan Bukan Saking apanya Saking takut Kalau itu Jadi riba Subhanallah Kalau kita Oh gak Ilmunya Begini Begini Intim Orang berani Lain Nama Abu Hanifa Begitulah Kita jadi orang Takut kita Guru-guru Saya Semua Begitu Kata Guru kita Ya Kayak Mahpus Atau beliau Kita gak Bisa Berhindar Dari riba Emang kita Gak bisa Berhindar Dari riba Kalau beliau Tetap Mengharamkan Ya Munga Bang Dan juga Guru-guru Yang lainnya Insyaallah Ini yang benar Karena Sekarang Semarak Orang Menghalalkan Itu Saya Berpendirian Seperti itu Lebih Nyaman Kita Menghindar Saja Masih Sebisa Kita Bernabung Di Bank Syariah Kita Bank Syariah Aja Ya Sekarang Kaya Kampung Aja Udah Boleh Kaya Kampung Aja Udah Boleh Kaya Kampung Udah Boleh Bunga Bang Ya Allah Ya Rasulullah Saya Saya Punya Jamaah Ya Dia Itu Biasanya Selalu Nanya Sama Saya Persoalan Persoalan Agama Suatu Saat Dia Pengen Minjam Duit Seratus Juta Dia Tahu Kalau Saya Nggak Bolehin Nanyanya Bukan Nama Saya Apa Yang Bolehin Astag Allah Itu Dapet Saya Dengar Ya Allah Ya Rasulullah Mudah-mudahan Kita Dilindungi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Kita Makan Ribak Maka Kita Males Ibadah Maksud Dan Maksud Apa Pajak Ini Pajak Maksiat Perut Kalau Mintain Duit Kemudian Di negara Kita Ada Pajak Kalau Itu Untuk Masyarakat Untuk Rakyat Maka Itu Boleh Tapi Kita Lihat Sekarang Kira-kira Pajak Kemana Duitnya Iya Kan Banyak Banyak Duitnya Di Mekah Nggak Ada Di Arab Nggak Ada Pajak Tapi Kayak Ini Pajak Banyak Banyak Nggak Jadi Kayak Gini Utang Nampai Na'udzubillah Suma Na'udzubillah Binsad Jadi Hati-hati Untuk Hati-hati Jangan Kerja Di Pajak Yang lain Aja Walaupun Ada Ulama Yang Bolehin Karena Untuk Kemasahatan Negara Silahkan Kalau memang Itu Tapi Pertanyaan Besar Itu Duitnya Kemanain Bapak-bapak Kira-kira Kalau bayar Panjak Ridho Atau Ayo Saya tanya Ridho Dibayar Dibayar Ditangkal Itu Artinya Disini Ada Sesuatu Yang Nggak Bener Jadi Hemar Saya Jangan Kerja Dipajak Jadi Kita Jaga Biar Apa Biar Kita Punya Ibadah Semangat Tetap Semangat Ibadah Ma'Allah Biar Kita Tetap Semangat Ibadah Ma'Allah Kan 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 Bahaya Ketika Kita Malas Ini Yang Bahaya Ibadah Malas Ini Bahaya Sumpah Yang Malam Malas Puasa Sunat Malas Sedekah Belit Pokoknya Berbagai Macem Bentuk Ibadah Males Maksiat Gampang Aja Ini Lantaran Apa Boleh Jadi Makannya Kotor Ya Inputnya Jelek Nanti Outputnya Pun Jelek Ya Jadi Masuknya Jelek Ntar Keluarnya Jelek Jadi Kita Jaga Banget Itu Mengkonsumsi Sesuatu Jangan Sampai Ada Yang Arab Wal Gosbu Dan Merampas Merampas Gosbu Ini Mengambil Punya Orang Terang Terangan Gosok Gosok Yang Sampai Kita Gosok Ya Kadang Kita Enggak Sadar Gosok Ya Ada Orang Punya Keran Di Depan Rumahnya Ya Lalu Kita Ambil Ambil Aja Air Disitu Kita Punya Keran Di Depan Rumah Kita Tetangga Kita Ambil Ambil Aja Kita Tenggung Dari Atas Dari Jendera Kita Ambil Ambil Aja Sini Apa Kata Dia Buat Udu Kalau Kita Yang Punya Enggak Reto Itu Udu Nya Sah Tapi Haram Jadi Minta Dulu Was Sarikotun Dan Sarikoh Sarikoh Mencuri Mencuri Ini Enggak Ketahuan Orangnya Kalau Gosop Ketahuan Orangnya Ada Orangnya Wa Kulu Makhuzin Min Mu'amalatin Haram Al-Syara'u Dan Setiap Yang Diambil Ya Setiap Yang Diambil Dengan Mu'amalah Ya Yang Diharamkan Oleh Syari'at Apa Yang Diharamkan Oleh Syari'at Maksiat Jangan Sampai Itu Menjadi Maksiat Was Surbul Khamri Minum Khamar Maksiat Perut Na'uzubillah Kita Alhamdulillah Allah Jagain kita Jangan Sampai Walau Setetes Walau Setetes Jangan Alhamdulillah Kita Gak Pernah Jangan Pernah Cobain Jangan Dan Orang Yang Minum Itu 40 Jirid Bagi Yang Merdeka Jadi Orang Minum Itu 40 Jirid Dicambuk Dan Setengahnya Bagi Budak Dan Bagi Imam Boleh Menambahkan Untuk Mentakzir 80 Boleh Diantaranya Memakan Setiap Yang Memabukan Dan Setiap Yang Najis Dan Yang Dianggap Kotor Dan Makan Harta Anak Yatim Ya 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 Ini Banyak Kita Kalau lihat Dipikir Pengen Jalan Itu rumah Anak Yatim Mudah Dan Benar Amin Nolongin Anak Yatim Jangan Sampai Kita Ngurusin Anak Yatim Yang Ngurusin Kenyang Anak Yatim Lapa Jangan Sampai Jangan Sampai Jangan Nyari Duit Disitu Jangan Kalau Kita Mau Badan Anak Yatim Kita Mencari Pahala Bukan Cari Duit Hemat Saya Begitu Kalau Biar Biar Amannya Walaupun Nanti Ada Kita Dibolehkan Ngambil Sedikit Untuk Apa Tapi Kalau Buat Saya Kita Kalau Mengurusin Ngurusin Atau Bantuin Aja Insyaallah Itu Akan Lebih Berkah Buat Kita Dan Yang Diambil Dengan Dan Yang Diambil Dengan Jalan Ya Ya Sampai jumpa. Yang diambil dengan jalan malu. Artinya dia mengambil sesuatu, tahu itu punya orang. Mengambil punya orang, itu haram. Jadi dia ambil punya orang, sesuatu dia tahu. Itu punya orang, haram hukumnya. Jangan sampai itu, kita begitu. Mengambil punya orang. Mengambil punya orang. Dengan orang itu tahu, kita juga tahu itu punya orang, jangan sampai. Dan juga, hemat saya juga jangan kita pakai-pakai punya orang. Pakai-pakai punya orang, sendal, umpamak, kayak begitu. Sendal orang kita ingin pakai-pakai aja kan. Sendal orang kita ingin pakai-pakai aja. Akhirnya, ketika orang mau pergi, sendal, enggak ada. Kadang santri, biar begini. Astagfirullahaladzim. Yang pakai-pakai aja. Yang dipakai, sendal ibu-ibu aja. Habis ibu-ibu marah-marah. Jangan sampai, jangan sampai begitu. Pasul fiba di ma'asil a'ini. Ini pasul tentang maksiat-maksiat mata. An-nazaru ilanisa ilajinabiyati. Itu melihat kepada perempuan aja-nabiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Takut kemalaman tadi saja. Biarin dikit aja. Mmh. Bemu. Mmh. 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 About the comment? Mmh. Terima kasih.